Bertandang ke Stadion Maidin, markas Vietnam, tuan rumah tampil dominan sepanjang pertandingan, namun gol baru tercipta pada babak kedua. Indonesia membuka keunggulan yang melalui gol Stefani Lilipali, usai memanfaatkan kesalahan barisan pertahanan Vietnam. Indonesia mendapatkan kunungan, usai keeper Mang Tran Huy yang diusir wasit, namun unggul jumlah pemain. Gawang Kurnia Mega justru bobol dua kali oleh Tan Fufan pada menit ke-83 dan tuan Fumin di masa injury time. Vietnam unggul 2-1. Ya, mempunyai kesamaan Agregat 2-2, laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Kali ini, giliran mana hati Les Tusson memampu menyamakan kedudukan melalui titik putih dan skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Indonesia pun lolos ke final dengan unggul Agregat 3-2. Di final, Indonesia menunggu pemenang antara Thailand dan Myanmar yang berlangsung 14 dan 17 Desember dengan sisi Home and Away.